Intro This is 5 Juli 2022 Kita lanjut dengan outlook terlebih dulu Dari sisi fundamental Supaya nantinya mendapatkan gambaran Untuk 3 market yang akan kita bahas Oke semua tentang oil Ada aksi mogok di Norwegia Kembali akan terjadi Kurang lebih diperkirakan di hari Selasa Ya saya belum mendapatkan informasi Apakah Selasa ini artinya Rabu Di waktu Indonesia atau bagaimana Tapi kurang lebih Ini akan mengganggu kepada paksokan tentunya Kemudian ada naik turunnya Kasus Covid di China Seperti hal yang sudah kita ketahui bersama Bahwasannya kebijakan Zero Covid dari China Itu masih tetap berlangsung Dan uji masal Covid setiap akhir pekan Akhirnya mendapatkan laporan terkait dengan Kenaikan kasus tersebut di beberapa wilayah Nah tentunya ini akan kembali mengganggu demand untuk minyak Sementara itu untuk kekhawatiran resesi Masih tetap membayangi Dan itu pun masih akan tetap menjadi title utama Atau topik utama Bagi para pelaku pasar Dan tentunya untuk minyak sendiri Itu akan mengganggu dari sisi demand So apakah keduanya akan membebani untuk pola penurunan Tapi yang jelas Untuk gangguan demand dari China sendiri Serasa tidak akan terlalu kentara Berbeda dengan apa yang terjadi Kalau ternyata terjadi kekhawatiran resesi Nah kemudian kalau kita bicara tentang Peringatan dari JP Morgan Ini adalah kaitannya dengan rencana G7 Yang akan membatasi harga minyak Rusia Supaya nantinya pemasukan Rusia berkurang Sehingga bisa menekan ekonomi Rusia Dan secara tidak langsung tentunya akan menghentikan Proses perang yang sedang terjadi atau sedang berjalan Nah tentunya Yang dikhawatirkan oleh JP Morgan adalah Kemungkinan adanya potensi balas dendam dari Rusia Opsinya adalah tidak berkontribusi pada ekspor minyak global Atau mungkin saja mengurangi ekspor Seperti yang sedang terjadi saat ini di kawasan Eropa Dimana pasokan gas untuk Jerman Sudah mulai dikurangi dengan alasan pemeliharaan Tapi kita tahu bersama bahwa itu adalah respon Atas apa yang dilakukan atau diputuskan oleh Jerman Dan juga beberapa negara sekutunya Oke, menurut JP Morgan Kurang lebih kalau memang ternyata terjadi Aksi balas dendam dari Rusia Atas aksi ataupun rencana Dari negara-negara G7 Juga dengan negara-negara NATO Maka pengurangan 3 juta per hari Itu akan menghantarkan Brent crude ke level 190 dolar Yang artinya Kalau misalkan berujuk kepada WTI Maka pengurangan lebih mungkin ada di kisaran 140-150 dolar Nah, ini berarti tidak akan jauh berbeda sebetulnya Bisa saja malah melebihi ke level 200 dolar Nah, sementara yang paling ekstrim lagi Skandal terburuk menurut JP Morgan adalah pengurangan 5 juta barrel per hari Yang memungkinkan mendorong harga crude oil Kurang lebih sampai 380 dolar Dan tentunya crude oil mungkin sekitar 300 Ya, sampai 350 Saya rasa masih sangat wajar Well, kita berdoa Semoga tidak terjadi ya Karena kalau memang ternyata melejit sampai level 190 Ataupun 380 Of course, there will be catastrophic Akan ada permasalahan yang jauh lebih tinggi lagi Diakibatkan oleh data inflasi Dan akhirnya terjun kepada jurang resesi Yang tidak disangka-sangka Mungkin lebih cepat Atau bahkan lebih dalam Nah, sementara itu Kalau kita bicara tentang kebijakan moneter Kita belum akan mendapati jadwal BOE minggu ini Tapi kurang lebih pernyataan dari Bank Sentral Salah satunya untuk sore ini adalah Kaitannya dengan Bailey Gubernur BOE Dan juga kolega Yaitu Tenreiro Keduanya akan memberi cara di event khusus Di dalam BOE Yang kemungkinan posisinya adalah Bahkan membahas kekejakan moneter Ya, kita tahu bersama Selama tidak ada gebrakan Maka pound akan potensi kembali tertekan Apa yang menggerakkan pasar? Ini juga sudah kita bahas di Livestreaming kemarin di hari Senin Ada beberapa poin Yang pertama adalah hasil G7 dan keputusan OPEC Ini akan mengarah kepada harga minyak Tentunya apa yang diingat oleh Jepernogen Berarti kita akan mendapatkan lonjakan harga minyak kembali Of course, there will be medium term Juli 2022 Kita langsung tertuju pada indeks dolar Atau DXC Yang menunjukkan potensi pergerakan yang Kurang lebih sejauh ini Masih tetap dalam jalur yang aman Kalau kita perhatikan Candlestick memang kemarin Meskipun Kita lihat Bahwasannya Libur Tapi berhasil ditutup dengan Candle Doji Kalau Candle Doji seperti ini Seharusnya kita akan dapatkan pola penurunannya Sebabnya Saya rasa kita masih bisa dapatkan untuk kenaikan untuk emas ataupun currency lain Tapi kita perhatikan lebih dulu Satu-satunya Posisi dari double top Atau bahkan mungkin saja ini dianggapnya sebagai rising wedge Nah ini adalah di graphic daily chart Sementara kalau kita perhatikan di graphic 4 jam Atau H4 nya Kecenderungan masih tetap berada di zona sideway Lalu kemudian kita harapkan seperti demikian Maka kita harapkan nantinya akan terjadi penurunan Oke Saya berarti pindahkan Fibonacci Riteson nya Kita akan fokus di sisi Yang Wave terakhir Ya itu berarti Akan ada di area ini Sampai ke zona ini Nah Yang terpenting adalah Saat dia tembus 61.8% Itu saja yang kita butuhkan Supaya dia akan tergelincir Atau turun lebih dalam Sementara kalau kita perhatikan dari US Treasure Yield nya Kita juga tetap dalam jalur penurunan Anda bisa perhatikan di sini Arealnya masih tetap aman Kemudian spike pun langsung ditemani dengan posisi shooting star Ya Kembali ke sisi emas sendiri Di graphic daily Kita tetap mendapati pola candle doji Dimana kemarin karena dia ditutup Karena market amerikanya tutup Justru tidak banyak bergerakan Persis dengan apa yang kita warning ya Bahwasannya Kemungkinan dia akan stuck Atau terjebak dalam pola sideway di malam hari Nyaris tidak bergerak Setelah dia spike ke 18.13 Turun ke 18.03 Nyaris tidak bergerak Dia hanya berada di kisaran 18.05 Sampai 18.08 Hanya 3 dolar Nah anda perhatikan di sini Ini adalah spinning top teman-teman Arti spinning top adalah Indiciation candle Yang berarti Wait and see Yang artinya pulang Masih bisa 50-50 Entah itu naik Ataupun turun Nah indikasinya Saya masih tetap berpegangan Kepada dragonfly doji Yang terjadi di hari Jumat Jadi seharusnya Kalau tanpa ada market libur Yang terjadi di hari Senin Seharusnya kita sudah dapatkan Pola kenaikan kemarin Tapi karena libur Akhirnya tertahan Ya level resistance Masih cukup logis Cukup wajar 18.13 Dan itu adalah salah satu Areal resistance kita Nah oleh karenanya Kali ini Karena high nya masih tertahan 18.11.90 Lalu kemudian low nya juga 18.06.30 Saya rasa skema Ataupun strateginya Saya tetap Mengandalkan Dragonfly doji Kemudian spinning top Kita asumsikan Masih terbuka Asalkan Kalau memang ternyata Dia bisa tembus Di atas 18.13.90 High kemarin Berarti kita akan dapatkan Pola Bullish Dan tentunya Kita harapkan pula Kalau memang ternyata Ditutup sebagai Bullish candle Itu akan lebih bagus lagi Karena dia akan lanjutkan Kenaikan esok hari Tapi kalau dia ditutup Dengan beris Of course There will be Retaste areal support Dan strong support Sampai saat ini Areal biru Itu berada kisaran 17.80 sampai 17.86 Karena memang Areal all time low Untuk 2022 Masih tetap Ditahan di tanggal 28 Januari 2022 Yaitu 17.80.00 Nah Artinya Kalau kita perhatikan Di grafik H4 Polanya kan memang Ternyata sudah sesuai Dengan apa yang kita Gambarkan Di 2 hari yang lalu Dan termasuk Kita juga kupas lagi Di live streaming Hari Senin Anda perhatikan 3 zona Yang saling berdekatan Nah inilah yang membuat Kenapa Kita harus memperhatikan Areal-areal resistennya Karena Posisi dari Areal support Di areal Arsir hijau ini Sudah cukup bagus Jadi strong demand Persis dengan apa yang kita duga Kemudian dia sedang Mereka naikkan Walaupun sempat Menjadi koreksi Ini adalah koreksi yang Sangat normal Nah otomatis Areal 18.13 Sampai 18.17 Saya extend sampai 17 saja Karena itu bertepatan Dengan trendline Kalau selama ini Dia tidak ditunggu Maka kita Hawatkan Dia akan kembali turun Gitu ya Tapi kalau misalkan Ini ada dorongan Bisa lebih tinggi Maka kita bisa Mengilihat Areal minimum 18.28 Ataupun 18.31 Tapi juga Hati-hati Karena areal tersebut Adalah areal yang Sempat menjadi Areal resisten Strong resisten Di 3 minggu terakhir Anda perhatikan disini Trendline sama sekali Tidak di jebol Oleh karenanya Sangat wajar Kalau saya berharap Ini jebol Tapi akan tertahan Di zona tersebut Ya saya rasa Nantinya market Masih tetap menahan diri Untuk melakukan Aktivitas terlalu agresif Karena mereka Masih akan melihat Dari sisi Non-famperol Ataupun data ekonomi Yang lainnya Kita ubah Areal Fibonacci Retesman Untuk grafik H1 Kurang lebih Saya ambil Dari areal bottom Ke areal top Ya Ini biar sama Dengan areal yang Sempat kita share Tadi pagi Triangle-nya sudah pecah Resistennya sudah pecah Jadi kita sempat Dapatkan Resisten itu Di 18.09 Atau di 18.08 Dan Lagi-lagi Level arealnya Cukup bagus ya Jadi kalau misalkan Kita tinggal tunggu 18.13.90 Ini bisa ditumbuh Sopat tidak Kemudian ekspektasi Berikutnya adalah Naik sampai level Ya 18.22 Itu sebabnya Skenario yang Ingin atau yang Kita usung Untuk hari ini Adalah melakukan Areal Buy Kayak Buy-nya adalah 80.04 80.06 So far Dia tertahan 80.06.30 Oke Kalau ada retes lagi Masih boleh diambil Atau anda yang Misalkan Tidak perlu Untuk genap ya Tidak perlu Harus tepat Di 80.04 80.06 Bisa saja 80.06.50 Atau something Yang terpenting adalah Perhatikan Jona Resisten Saya masih Membuat Arealnya Targetnya 18.18 Tapi kalau Memang ternyata Dia mendekati 18.20 18.22 Ini hanya Dua kemungkinan Rejected Atau rejection Berarti dia turun Kembali Perkiraan saya Mungkin turun Sampai jona 80.07 Kembali Tapi kalau Misalkan Dia tembus Break Maka 18.24 Juga harus tembus Begitu keduanya Ditembus Kita akan Dapatkan Strong Resisten Atau Strong Uptrend Oleh Karena Perhatikan Apa yang Saya tulis Di bagian Grafiknya Ini adalah Klu Untuk Anda Kapan Saatnya Anda Merubah Strategi Menjadi Sell Atau Bahkan Kapan Bagaimana Kalau Memang Ternyata Harus Mempertahankan Posisi Buy Anda Oke Next Nya Adalah Dari Sisi Pounseling PR Utamanya Adalah Resisten Trendline Seperti ini Ini Masih tetap Belum Bisa Dijangkau Atau Bahkan Belum Ditebus Beberapa Waktu Silang Pembali Tertahan Di 61.8% Setelah Banyak Dua Kali Itu Sebabnya Saya Pegang Sell Lalu Kemudian Kemarin Pun Sebetulnya Posisinya Karena Senin Dengan Libur Amerika Ternyata Tidak Mampu Untuk Memanfaatkan Dengan Sangat Baik Dan Trendline Sebetulnya Kita Bisa Sebut Inverted Hammer Atau Bisa Kita Sebut Shooting Star Tentunya Terkait Dengan Hal Tersebut Tergantung Dengan Posisinya Terlebih Dulu Kalau Ternyata Dia Hanya Berada Di Level Ini Saya Rasa Kita Masih Terjebak Di Kisaran 1.2080 Sampai 1.2200 Tapi Kalau Misalkan Saya Pegang Ini Sebagai Cell Maka Seharusnya Di Grafik 4 Kita Hanya Dapatkan Pola Pullback Semata Triangle Sudah Selesai Kita Sudah Tidak Anggap Lagi Maka Posisinya Adalah Terkait Dengan Keamanan Dari Potensi Resisten Ini Atau Bisa Juga Resisten Anda Perpanjang Dari Pola Ini Dan Kita Akan Dapatkan Kalau Ini Harusnya Kita Akan Dapatkan Polanya Harus Tembus Level Ini Ini Adalah 1.2210 Artinya Saya Lebih Prefer Biarkan Spike Terlebih Dulu Sampai 2210 Maximum Lalu Kemudian Kita Sell Tapi Untuk Kali Ini Cukup Dekat Saja Yang Kemungkinan Kita Ambil Arealnya Berada Di Titik Ini 2180 Atau 2160 Dengan Stop Loss Mungkin Kita Andalkan Di 2210 Artinya Anda Bisa Switch Strategi Menjadi Baik Kalau Dia Tembus 1.2210 Itu Sebabnya Skenario Pagi Tadi Kita Sudah Sempat Share Adalah Melakukan Areal Sell Di 1.2130 Sampai 1.2150 Cukup Dekat Dengan Areal Resistance Ini Supaya Nanti Stop Loss Kita Bisa Atur Tidak Terlalu Tinggi Tidak Terlalu Jauh Di Sisi Lain Dari Crude Oil Dikarenakan Posisinya Juga Masih Tetap Di Dalam Atau Di Bawah Trendline Saya Ingatkan Masih Tetap Di Bawah Trendline Kita Belum Dapatkan Dorongan Kembali Walaupun Kita Curigai Ini Bisa Saja Terjadi Double Bottom Di Grafik Dail Menunjukkan Pola Candlenya Cukup Pulis Tapi Sayangnya Ini Areal Yang Cukup Penting Bagi Saya Selama Dia Tidak Tengus Di Atas 112 Atau Kembali Di Atas Trendline Ini Maka Kita Anggap Dia Masih Tetap Dalam Tekanan Turun Nah Itu Sebabnya Di Grafik 4 Pun Kalau Misalkan Dilihat Dari Pola Pergerakannya Oke Polanya Sangat Jelas Sangat Clear Kalau Kita Tarik Areal Trendline Seperti Demikian Yes Berarti Sangat Wajar Itulah Alasan Kenapa Kita Tetap Melakukan Sell Dan Meskipun Dianggap Sempat Tembus Pun Ini Tidak Tembus 100% Karena Dia Hanya False Breakout Jadi Kita Harapkan Akan Muncul Kembali 108 Atau Bahkan 105 Yang Teraman Kalau Anda Ingin Follow By Anda Cukup Pastikan Dia Harus Tembus Nah Itu Sebabnya Skenario Masih Tetap Kita Amankan 110 P60 Stop 111 P40 Lalu Kemudian Anda Perhatikan Lagi Kalau In case Ternyata Ada Dorongan Sentimen Positif Kaitannya Dengan Gangguan Pasokan Yang Bisa Tembus Di Atas 112 Selalu Menggunakan Stop Loss Dan Risk Management Sesuai Dengan Ikuti Dan Strategi Trading Anda Irfan Untuk Agrodana Tut Ternyata 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 Bill